Saudara karena sakit hati dan ini memicu seorang polisi nekat menembak rekan kerjanya. Ini terjadi di Polsekwai Pengubuhan di Lampung, Minggu Malam. Pelaku kini sudah ditangkap dan tengah dalam pemeriksaan. Jenazah Aibda Ahmad Karnain langsung diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Raja Basa, Poldal Lampung. Ia ditembak oleh rekan kerjanya Aibda Rudi Suryanto yang tengah menjabat sebagai kanit provos di Polsekwai Pengubuhan. Peristiwa tragis itu terjadi pada Minggu Malam di Rumah Korban. Saat itu pelaku datang membawa senjata api dan menembak ke arah korban hingga mengenai bagian dada sebelah kiri. Korban lalu tersungkur dan langsung dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Begini motif penembakan menurut polisi. Motif daripada penembakan tersebut adalah rasa dengki sakit hati si pelaku terhadap korbannya. Dimana dalam masa dinas bersama-sama dari tahun 2018, pelaku merasa sering diintimidasi dan dibuka aibnya. Pengakuan dari pelaku seperti itu. Tak mampu bertahan, Aibda Ahmad mengembuskan napas terakhir. Kini pihak keluarga berharap agar pelaku bisa segera diproses secara hukum dan keadilan dapat ditegakkan. Tim Liputan, Kompaks TV